Tanda-tanda cinta pilau Tia dalam kehidupan sehari-hari Selamat datang di bagian ke-6 dari seri kami tentang cinta diri, atau yang juga dikenal sebagai pilau Tia Dalam video kali ini, kita akan membahas lebih dalam tentang tanda-tanda cinta diri yang mungkin sering kita abaikan dalam kehidupan sehari-hari Cinta diri bukan hanya tentang menerima diri sendiri apa adanya, tetapi juga tentang memperlakukan diri dengan kasih sayang dan perhatian yang layak kita dapatkan Mari kita eksplorasi bersama bagaimana kita bisa mengenali dan merayakan tanda-tanda cinta diri dalam setiap langkah hidup kita Cinta pilau Tia Apa itu cinta pilau Tia? Pilau Tia, atau cinta diri, adalah salah satu bentuk cinta yang paling mendasar dan penting dalam kehidupan kita Kata ini berasal dari bahasa Yunani dan merujuk pada kasih sayang dan penghargaan terhadap diri sendiri Dalam dunia yang seringkali sibuk dan penuh tekanan, memiliki cinta diri adalah fondasi yang kuat untuk kesejahteraan mental dan emosional Artikel ini akan membahas pentingnya pilau Tia, bagaimana mengembangkannya, dan dampaknya terhadap kehidupan kita 1. Kesehatan mental dan emosional Cinta diri adalah pilar utama dalam menjaga kesehatan mental dan emosional Dengan mencintai diri sendiri, kita menjadi lebih baik dalam menangani stres, kecemasan, dan depresi Ini karena kita lebih cenderung memberikan perhatian pada kebutuhan kita sendiri Termasuk istirahat yang cukup, makan yang sehat, dan menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi 2. Hubungan yang sehat Pilau Tia memungkinkan kita membangun hubungan yang lebih sehat dengan orang lain Ketika kita menghargai diri sendiri, kita cenderung menetapkan batas yang sehat dalam hubungan Dan tidak membiarkan diri kita diperlakukan dengan tidak adil Kita juga lebih mampu memberikan cinta kepada orang lain karena kita sudah merasa penuh dengan cinta dari dalam diri 3. Pengembangan diri Cinta diri mendorong kita untuk terus berkembang dan memperbaiki diri Ketika kita mencintai diri sendiri, kita lebih terbuka untuk menerima kritik konstruktif dan menggunakannya sebagai alat untuk tumbuh Kita juga lebih termotivasi untuk mengejar impian dan tujuan kita karena kita percaya pada nilai dan potensi diri kita Dan ini cara mengembangkan Pilau Tia 1. Praktik Kesadaran Diri Meluangkan waktu untuk mengenali perasaan dan pikiran kita sendiri adalah langkah pertama menuju cinta diri Praktik meditasi dan mindfulness dapat membantu kita lebih sadar akan diri kita sendiri dan kebutuhan kita 2. Perawatan diri Mengalokasikan waktu untuk perawatan diri adalah cara praktis untuk menunjukkan cinta pada diri sendiri Ini bisa berupa aktivitas sederhana seperti mandi air hangat, membaca buku, berolahraga, atau melakukan hobi yang kita nikmati 3. Menghargai diri sendiri Mengenali dan menghargai pencapaian kita, sekecil apapun itu, adalah cara efektif untuk membangun cinta diri Menulis jurnal harian tentang hal-hal positif yang kita lakukan atau capai dapat memperkuat rasa penghargaan diri 4. Mengelilingi diri dengan energi positif Menghabiskan waktu dengan orang-orang yang mendukung dan memberikan energi positif dapat membantu kita merasa lebih dihargai dan dicintai Sebaliknya, menjauhi orang-orang yang toksik dan merugikan juga penting untuk kesehatan mental kita Dan ini dampak pilautia terhadap kehidupan 1. Kepercayaan diri yang lebih tinggi Dengan mencintai diri sendiri, kita lebih percaya diri dalam mengambil keputusan dan menghadapi tantangan Kita tidak mudah terpengaruh oleh pendapat negatif orang lain karena kita yakin dengan nilai diri kita 2. Keseimbangan hidup yang lebih baik Pilautia membantu kita menetapkan prioritas yang benar dalam hidup Kita lebih mampu mengelola waktu dan energi kita, memastikan bahwa kita tidak terbebani oleh pekerjaan atau tanggung jawab yang berlebihan 3. Kepuasan dan kebahagiaan Orang yang memiliki cinta diri yang kuat cenderung lebih bahagia dan puas dengan hidup mereka Mereka lebih mampu menikmati momen-momen kecil dan menghargai keindahan dalam kehidupan sehari-hari Pilautia atau cinta diri adalah elemen kunci untuk mencapai kehidupan yang seimbang, sehat, dan bahagia Dengan mengembangkan cinta diri, kita tidak hanya meningkatkan kesehatan mental dan emosional kita Tetapi juga memperkuat hubungan dengan orang lain dan membuka jalan bagi pengembangan diri yang berkelanjutan Jadi, mari kita mulai perjalanan menuju Pilautia dengan langkah-langkah kecil Namun bermakna, setiap hari Terima kasih telah menyaksikan bagian ke-6 dari seri kami tentang Satu Jenis Cinta Pilautia beserta penjelasannya menurut psikologi Semoga informasi yang kami bagikan membantu Anda lebih mengenali dan menghargai diri sendiri Ingatlah, cinta diri adalah fondasi untuk kebahagiaan dan kesejahteraan kita Jangan ragu untuk merawat diri Anda dengan penuh kasih sayang dan perhatian Jangan lupa untuk menantikan video berikutnya Di mana kami akan membahas artikel seru ke-7 Yang pastinya akan memberikan wawasan baru dan inspiratif untuk Anda Sampai jumpa di video selanjutnya Dan tetaplah mencintai diri sendiri setiap hari Terima kasih dan sampai jumpa Tetap semangat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton